jadi untuk penyambungan kabel apalagi di tempat penting-penting seperti ini ini cuma dicantolin kayak gini tuh perhatikan ini cuma sambungannya juga cuma seperti ini ini kurang kuat ya apalagi ini di bagian aki bagian plus lagi ini biasanya kalau cuma seperti ini nanti pengisiannya itu tidak normal terus kadang juga di stater itu kadang nyangkol kadang enggak karena nyambungnya kadang cuma dikit-dikit seperti ini jangan seperti ini ya apalagi di sini juga seperti ini cuma sambung di tekuk seperti ini harusnya untuk bagian-bagian yang vital ya kelistrikan motor itu kalau nyambung itu kalau di aki ya dikasih spoon terus selanjutnya untuk bagian tengah-tengah seperti ini harus disolder ini ya biar kuat nanti kalau penyambungannya bagus kelistrikannya juga normal aki-nya juga jadi awet terus stater juga tidak tidak timbul masalah ya karena penyambungannya bagus dan kabelnya nempelnya kuat ke dudukan aki-nya ini ini kita hilangkan ya karena di sini juga mau diganti aki-nya ini aki-nya mati nah ini saya hilangkan saja bagian di sini nanti kita langsung di sini ya kita tambahin sekun kita cek juga bagian sini ya ini juga harus kuat seran saya kalau nyambung di bagian aki seperti ini ya bukan cuma di aki sih bagian mana aja jalur-jalur apalagi yang vital ya yang penting buat kelistrikan motor itu sebaiknya menyambungnya menggunakan solder karena kalau tidak di solder nah seperti ini ya lapuk bagian tengahnya lama-lama nanti ini tidak connect karena ada korosinya seperti ini ya ini harus kita solder kuat kita hilangkan dulu ya kita solder dulu ini kita copot semua dulu lanjut kita sambung menggunakan solder kita lepas dulu ya aki-nya nah untuk yang satunya kan aman soalnya di sini masih ada skunnya ya nah di sini juga ada sambungannya nanti kita solder juga ya karena kalau sambungan di tengah-tengah seperti ini sering lapuknya lama-lama tidak connect ya membuat masalah di kelistrikan motor itu kalau ini yang satunya kan kabel masa ini kabel masa juga harus kuat ya jangan cuma dililit-lilitin seperti ini ini kita copot dulu kita sambung menggunakan solder untuk kabel masanya ini saya langsung ya jadi di sini langsung saya kasih sekun tidak menggunakan sambungan seperti tadi karena ini masih nyampe ya kabelnya sampai dalam sana atau kabel masa ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini jadi ini tidak ada sambungannya ya sampai di dudukannya sana ini awet ya tidak akan terjadi masalah kalau kita menggunakan solder seperti ini selanjutnya kita kasih selasi ya ini selasi yang pas saya pakai nasional ya tandas nasional ini cuma saya gulung saja di selang biar mudah memakainya oke rapi seperti ini selanjutnya yang satunya juga saya hilangkan sambungan di sini karena ini nyampe ya nyampe jadi tidak perlu disambung-sambung kalau nyampe itu karena kalau semakin banyak sambungan maka arus listrik itu kebanyakan masalah nanti di kemudian hari ya ini untuk saya kering ya ini ya nanti dapat sini saya kering ya itu sini ini langsung ke sini saya amplas seperti ini ya tujuannya agar memudahkan ya saat penyoldiran selanjutnya di sini kita pasangin sekunnya selamat menikmati selamat menikmati lalu kita solder juga ya bagian ini seperti ini ya setelah kita solder ini awet ya kalau disoldir seperti ini jadi nanti ke depannya tidak akan timbul masalah seperti korosi atau tidak konek seperti tadi ya kita kasih isolasi hitam ini kalau menggunakan isolasi seperti ini ya ini yang standar yang nasional itu kalau yang di warung-warung itu yang murah-murah itu tidak akan lama tidak akan bertahan lama tidak rekat soalnya rapi ya seperti ini keduanya kalau seperti ini nanti dijamin awet dan tidak timbul masalah lagi ya tidak akan lapuk atau tidak akan korosi lagi oke teman-teman seperti ini mungkin sampai di sini videonya semoga bermanfaat ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya kita olesin grease ya untuk di botnya ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.